Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, di Istana Kepresidenan menjawab isu mengenai perombakan Kabinet Indonesia Maju di akhir masa jabatan Jokowi Dodo. Isu itu menyebut posisi Menteri ESDM akan digantikan oleh Bahlil Laha Dalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menanggapi isu yang menyebut Presiden Jokowi Dodo akan merombak Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Di mana posisi Arifin akan digantikan oleh Bahlil Laha Dalia selaku Menteri Investasi. Arifin yang dijumpai wartawan usai menggelar rapat internal bersama Presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresiden Jakarta, Rabu 31 Juli, enggan berkomentar banyak tentang isu reshuffle Kabinet. Arifin mengatakan pertemuan yang dilakukan pada hari ini bersama Kepala Negara dan jajaran menteri hanya membahas mengenai percepatan produksi minyak bumi dan gas. Itu nih Bapak sendiri sudah melakukan isu itu ya Pak? Kan ya mau mau. Sebelumnya ya Pak? Kan ya mau mau. Sebelumnya ya Pak. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengunggap potret kebersamaan dengan para menteri dan pimpinan perusahaan negara. Di tengah ramainya isu pergantian Arifin Tasrif oleh Pahlil Laha Dalia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan, Caption atau keterangan yang digunakan oleh Pramono tidak berhubungan dengan isu perombakan kabinet di Kementerian ESDM. Ya Pak Menteri ESDM saja. Terima kasih. Sepat berfoto bersama di dalam. Bersama. Berfoto bersama-sama di dalam. Saya ceritakan Pak, kan ada captionnya Pak. Setnek katanya memilih bersama Presiden memutuskan itu yang tersenyum. Maksudnya apa ya Pak? Maksudnya kita lagi happy bersama. Jadi karena happy bersama, kita foto bersama. Kenapa happy Pak? Karena Menteri Keuangan tidak pakai patik. Ya terima kasih. Sebelumnya pada 30 Juli lalu, Arifin Tasrif tidak membantah kabar terkait dirinya akan digantikan oleh Pahlil Laha Dalia. Arifin juga meminta kepada publik untuk menunggu saja berita selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Yogi Raman, Kantor Berita Antara mewartakan.